Maka itu saudara, pada malam hari ini yuk mari rame-rame semua yang ada di sini, kita tanya kepada Republik ini saudara. Mari kita tanya, hei Indonesia ku, hei negeriku tercinta, hei Indonesia ku, bensanya datang bertubi-tubi, sini perganti tiada henti menghentang negeri, hei Indonesia ku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau terbuat, menurutkan makam apa yang ada di kelompok negeri, hingga bencana datang bertubi-tubi. Sayangkan saudara, sayangkan kepada para pejabat kita, hei para pejabat, maksiat apa yang kalian terbuat, hingga bencana tuh hentang. Dan jangan lupa, sayangkan kepada kiaik dan para ulama kita, hei pulau lo, hei kiawa, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, kau diamkan, kau hanya tonton saja, tidak kau tegak, tidak kau larang, hingga kemahsiatan Raja Rewa mengundang rakyat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyakkan saudara, dan tanyakan kepada diri kita masing-masing, maksiat apa yang kita buat, apakah selama ini selama-selama waktu kita sudah benar, apakah selama ini harta kita sudah benar, apakah selama ini kuasa Ramadan kita sudah benar. Tanyakan saudara, tanyakan, maksiat itu saudara. Saya mau tanya kepada yang hadir di sini, jujur saja, maksiat apa sih yang tidak ada di Indonesia? Saya mau tanya semua, maksiat naon yang saya ayat. Komplis tidak? Korupsi? Jawab yang kompas, korupsi? Jujur saja, belum kompas, yang tidak jawab bandar itu. Ayo rame-rame di Indonesia, maksiat banyak tidak? Korupsi? Jujur saja, Kerajuran, Hidupan kelas, Narkoba, Eksesif, Kandilan pesan, Itulah Indonesia. Coba lihat saudara, Apa yang tidak ada? Yang Naku Nabi ada, Yang Naku Nabi. Ada. Di Jakarta, Ada orang namanya Edi, Yang Naku Nabi, Dipanggil Nabi Edi. Nabi Edi. Sama orang kalau Edi Cuparna, Kan enak dengarnya. Edi Gersajaya, Enak tidak? Nabi Edi. Coba lihat. Ada lagi perempuan yang aku kawin sama Jibril, Namanya Lia Edan. Coba lihat. Inna lillahi wa inna ilaih kira jawab. Saya tanya sekali lagi, Di Indonesia, Masyiat banyak tidak? Banyak tidak? Jadi kalau masyiat banyak, Kemudian musibah datang bertubi-tubi, Wajar tidak? Jadi kalau begitu, Yang salah Allah atau kita? Allah atau kita? Ini kemungkinan di negeri ini, Sudahkah anak mahasiswa?